Hai, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini Warta Bola akan membahas tentang siapa saja pemain sepak bola Eropa yang melakukan hat-trick pada debut pertamanya. Penasaran siapa saja? Simak videonya berikut ini ya. Striker terhebat Inggris, pemegang rekor Goal Premier League, Alan Scherer. Debut profesionalnya membela Southampton di musim 1988-1989. Meski usia Scherer saat itu baru 17 tahun, ia mencetak hat-trick cantik yang bersejarah. Hat-trick Scherer membuat Southampton unggul 4-2 atas Arsenal. Karir Scherer mencapai puncaknya di Newcastle tahun 1994. Scherer mendapat gelar Player of the Year dari Football Writers Association. Scherer juga sempat menjadi pelatih Newcastle di musim 2008-2009. Legenda Juventus dan timnas Italia yang dijuluki The White Feather, Fabrizio Ravanelli. Di musim 1996-1997, Middlesbrough membeli Ravanelli dari Juventus dengan harga tinggi. Debutnya di Middlesbrough saat itu melawan Liverpool, namun Ravanelli mampu membuktikan kehebatannya dengan mencetak hat-trick ke gawang The Reds meski pertandingan berakhir seri. Satu lagi legenda sepak bola Italia sekaligus pemain termahal musim 1999-2000, Christian Fieri. Dibeli Inter Milan dari Lazio seharga 49 juta euro dan langsung mencetak hat-trick di laga debutnya bersama Inter Milan melawan Verona. Sebelum Lazio dan Inter Milan, Fieri juga pernah bermain di La Liga Spanyol sebagai skuad Atletico Madrid musim 1997-1998. Pemain dengan debut paling sensasional di klub Inggris Arsenal, Germain Pennant. Pennant mencetak hat-trick di debutnya bersama Gunners mengalahkan Southampton 6-1 di tahun 2003. Sayangnya, Pennant tidak mencetak gol lain selain hat-trick tersebut. BBC Sport bahkan sempat mengeluarkan artikel yang menganggap Pennant telah menyanyiakan bakatnya. Lanjut bintang Arsenal saat ini, siapa lagi kalau bukan Pierre-Emerick Aubameyang. Hat-trick luar biasa ia cetak ke gawang Augsburg di debutnya sebagai skuad Dortmund tahun 2013 silam. Aubameyang adalah pemain ketiga yang mampu menghasilkan gol di pertandingan pertama sepanjang sejarah Bundesliga, setelah Olaf Marshal dan Hermann Olicher. Selain itu, ia juga memegang top skor pemain asing di sejarah Bundesliga dengan 85 gol dalam 128 pertandingan. Pemain muda Salzburg yang sedang menjadi buah bibir, Erling Braut Haaland. Penyerang berusia 19 tahun ini baru mencetak hat-trick pada matchday pertama sekaligus debutnya di Liga Champions bulan Oktober 2019 lalu. Meski bukan debut klub, hat-trick Haaland mencetak sejarah. Karena setelahnya disusul oleh hat-trick dari striker Dinamo Zagreb dalam debut Liga Champions-nya, Mislav Orsic. Hat-trick Orsic membawa belgawang Atlanta dan membawa Dinamo sebagai pemenang dengan skor akhir 4-0. Ini pertama kalinya terjadi dua hat-trick dari pemain debut dalam sejarah Liga Champions. Haaland dan Orsic membawa timnya ke puncak last man group masing-masing. Membuat persaingan Liga Champions musim 2019-2020 semakin seru. Sayang untuk dilewatkan. Di video berikutnya, Warta Bola akan membahas semua hat-trick debut yang pernah dicetak di Liga Champions. Jangan lupa subscribe untuk info bola terseru lainnya. Kemudian kalian boleh like dan share jika kalian menyukai videonya. Kemudian kamu juga bisa request topik di kolom komentar di bawah. Terima kasih ya. Thanks for watching. Bye-bye. 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 selamat menikmati